Video salah viral kini tersebar di sosial media. Dari berita yang muncul di berbagai media menyebutkan bahwa video itu dinilai sebagai ejekan untuk Bilar sebagai korban salah viral. Pasalnya, dari pernyataan yang muncul dalam video tersebut, terungkap bahwa pria yang ada dalam video tersebut, yaitu pesinetron Renald Ramadhan lah yang sebenarnya mantan kekasih Dindahau dan bukan Rizky Bilar. Karena itu, seharusnya yang viral adalah Renald, bukan Rizky Bilar. Tapi, munculnya video tersebut membuat fans Rizky Bilar dan Lesti merasa berang, hingga menuding Renald berusaha menghujat bahkan pansos alias panjat sosial dengan membuat video tersebut. Berusaha meredam kesalahpahaman yang menggelinding bak bola panas tersebut, Renald pun angkat bicara. Seperti apa sebenarnya hubungan Renald dan Rizky Bilar? Benarkah yang asli pacaran dengan Dindahau adalah dirinya dan bukan Rizky Bilar? Bagaimana Dindahau menanggapi pengakuan Renald? Bagaimana pula reaksi Rizky Bilar dan Lesti menanggapi pernyataan Renald? Dan benarkah para senior Lesti seperti Ayu Tingting dan juga Ramzi sangat mendukung PDKT-nya dengan Rizky Bilar saat ini? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ada dalam video tersebut, yaitu Renald Ramadhan. Video salah viral tersebut terlanjur heboh, sehingga mengundang reaksi keras dari fans Rizky Bilar dan Lesti, yang menuding Renald Ramadhan mengujat Rizky Bilar dan Lesti. Untuk meredam tidak terjadinya kesalahpahaman lebih luas, Renald pun angkat bicara. Benarkah dirinya yang menjadi kekasih Dindahau dan bukan Rizky Bilar? Seperti apa hubungan Renald, Dindah, dan juga Rizky Bilar? Arif, aku mau tanya, jadi di antara kamu, di Gina, kamu tuh gimana? Kamu pilih Gina kamu? Atau kamu sih yang udah siap? Ayo dong. Sebenarnya, apa? Dia sebenarnya udah siap dari kemarin, cuma terus diambil orang. Dibikung terus. Gak ngerti, inilah curhan Renald yang sebenarnya. Yang benar gimana? Kamu sebenarnya siap nikah gak? Yang viral dia ya. Kamu siap gak? Kamu siap gak? Tapi yang apa? Yang viral dia. Salah viral. Udah apa namanya? Ngehujat, nyinyir, segala macem. Gue orang yang paling kalem, paling santuy. Gue gak pernah ngurusin hidup orang. Hidup gue ya belum keurus gitu, ngapain gue ngurusin hidup orang gitu. Gue ketau gue kecut banget di situ. Gue emang gak pernah mau buat video-video begitu. Ketau gue, perhatiin. Ketau gak gini? Kayaknya tuh ketau gue. Ya gue gak mikir sih, mau salah viral, mau enggak. Ya gue, bodo amat gue gak mikirin gitu. Kalau emang gue mau viral dari awal gue buat konten. Aku sama Bilar tuh sahabat banget dari dulu. Ya seneng. Seneng. Seneng banget. Punya temen yang akhirnya bisa, apa? Punya karir yang makin lonjak. Seneng lah. Nah, Dina dulu sempet sama gue. Cuman aku baru putus. Terus Dinda sama si Ray. Jadi kayak begitu lah. Kalaupun sama Renal, itu kan juga itu masa lalu yang udah cukup lama gitu. Justru yang sebenernya ada itu tuh ada orang lain yang cukup lama, yang tujuh tahun itu. Dan itu yang tidak pernah di-build off oleh siapapun. Selain menuding dan menghujat idola mereka, fans Rizky Bilar dan Lesti juga menuding Renald Ramadhan berusaha pansos melalui video salah viral tersebut. Atas semua tudingan tersebut, Renald pun membantahnya. Selama ini, ia fokus berkarya sehingga tidak menggubris urusan Rizky Bilar yang notabene sahabatnya. Maupun urusan mantannya Dinda Hau yang kini menjadi istri Rembaya. Ada yang bilang, gue pansos, emang viral. Eh gini deh, gue tuh orangnya gak mikirin, gue tenar gitu. Gue aja Instagram jarang ngepost. Sebulan gue tuh bisa ngepost 3 bulan sekali loh. Ngepost Instagram. Kalau emang gue pengen naikin Instagram sehari, gue ngepost sekali. Yang menurut gue kalau gue pansos, dari awal gue buat kedua, gue ngomong, gue belak-belakan. Gue disakitin gini-gini. Dan gak perlu kita ngebahasok itu loh. Kita gak perlu ngebahasok soal Dinda. Jadi Dinda itu udah bagi dengan si Ray. Jangan buat dia merasa kalau, wah ini orang gue sakitin banget ya. Kesana gitu. Jadi kan gak enak. Udah bahagia tiba-tiba kepikiran soal masalahnya-masalah ini. Alih-alih membenarkan video salah viral tersebut bertujuan sebagai pansos dirinya sebagai selebriti. Reynolds bahkan menuding penyebar video tersebut dengan membubuhkan caption yang salah. Sebagai upaya memfitnah dirinya. Karena itu, menurut Reynolds, tersebarnya video salah viral pun membuat dirinya merasa kesal. Yang bikin kesalnya apa coba? Ini sebenarnya masuknya fitnah ya. Jadi ada, ini kan postingan aslinya itu begini nih. Gak ada caption apa-apa. Terus disave sama ada akun gitu, akun apa. Itu akun aslinya. Postingan dari itu disave. Postingan dari Tantaria Probo disave. Terus diposting. Terus ditambah caption lagi. Seakan-akan itu caption dari Tantaria Probo. Dari akun yang kita buat video itu. Jadi seakan-akan itu emang caption pure dari Instagram Tantaria Probo yang langsung buat video dengan gue dan yang lainnya gitu. Hebonya video salah viral di sosial media. Seperti apa tanggapan Rizky Bilar dan Lesti atas video tersebut. Dan juga berbagai komentar negatif terkait hubungan mereka. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Sukses dan selamat untuk Intense. Satu juta subscriber mudah-mudahan bisa memberikan apa ya informasi-informasi yang baik. Terus semuanya selamat. Dan jangan lupa kalian saksikan terus Intense Investigasi. Tayang itu setiap dua kali sehari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seiring meroketnya popularitas Rizky Bilar dan Lesti sebagai selebriti dan pasangan yang tengah gencar melakukan pendekatan. Sikap keduanya dalam menghadapi berbagai komentar negatif, baik dari netizen ataupun pihak lain, tampak sangat bijak. Terbiasa hatinya remuk redam paska ditinggal menikah oleh mantan, Rizky dan Lesti melihat berbagai komentar miring soal hubungan dan popularitas yang mereka genggam saat ini, merupakan bagian dari resiko seorang publik figur. Karena itu, keduanya berusaha fokus dalam berkarir, tidak tersita untuk menanggapi hal-hal yang menurut mereka bukan tanggung jawab keduanya. Emang itu buat dia? Enggak, itu sebenarnya akumulatif dari beberapa orang atau beberapa konten yang selalu membawa-bawa nama saya, terus selalu mengeluarkan statement yang seakan-akan seolah-olah dia tahu segalanya tentang saya, gitu. Yaudah, makanya keadaan kebetulan gak jauh setelah Ical ngeluarin konten yang seperti itu, gitu. Jadi akhirnya saya ngeluarin statement supaya sebenarnya tujuannya bukan untuk menyindir mereka, sih. Lebih ke supaya orang-orang atau netizen gak beropini macem-macem tentang saya, gitu. Jadi saya, disitu kenapa saya bikin story, saya tadi untuk lebih meluruskan, gitu, meluruskan pandangan mereka bahwa, oh, resiko Bilar gak seperti yang diomongin orang lalu, gitu. Ikut, ya bersyukur aja sih, maksudnya karena ya bangganya, ya mudah-mudahan bisa, itu kan mungkin mereka dapat berkah, ya, dari Dede sama Kak Bilar, selama memang dipakainya dengan hal yang positif, yang baik, mah gak apa-apa sih, sebenarnya mah. Ngalir aja, kalau bisa berkarya, berkarya, kalau enggak yaudah, karena kan kalau kita cuma sekedar ngikutin hawa nafsu, buat apa gak akan berkah ke depannya. Ya gak apa-apa itu mah, terserah kalian mau berkomentar seperti apa, yang penting Dede dan Kak Bilar masing-masing punya kehidupan, dan kita fokus juga dengan apa yang mesti kita pikirkan untuk ke depannya. Jadi untuk kalian, terima kasih atas pro dan kontranya, ya, untuk yang mendoakan yang baik, terima kasih, semoga kebaikan itu kembali lagi kepada kalian. Di video itu gue ada suara gak? Gak ada, gak ada. Hampir gak ada, suara gue cuma doang. Iya. Ibarat pohon yang semakin tinggi, maka semakin kencang pula angin yang menerpanya, Rizky Bilar dan Lesti berusaha untuk tetap kuat berdiri di tengah berbagai terpaan-cobaan yang mereka hadapi saat ini. Selain ada kebanggaan dari apa yang mereka gapai, termasuk menempati posisi trending berbingung-bingung dari hasil karya. Mereka pun semakin solid dalam mencualin kemistri. Dibumbui canda, di mana Rizky memanggil Lesti mah dan tawa tanpa beban serta saling memuji, Rizky dan Lesti juga berusaha untuk meluruskan setiap upaya untuk menjelek-jelekan pambor mereka di hadapan publik dengan cara yang elegan. Kalau dari dede pribadi, saya selama memang itu rezeki dari Tuhan yang terbaik untuk dede dan baik, positif emang disyukuri aja, udah diikutin aja. Ya, kalau pun memang mengharuskan sepaket ya berarti itu rezeki kita ya. Iya, itu rezeki. Gitu. Deket. Biasa, misalkan ngomong goreng-goreng. Sebaik kita selama-among. Awalnya begitu dulu, coreng-coreng. Udah jadi emah tadi. Lucu. Ya menjalin silaturahmi, kemistri dengan baik, menjaga hubungan baik. Sebagai teman baiknya ya, gue juga senang kalau misalnya si Iki bahagia. Itu gue senang kalau dia senang. Itu semua ternyata dia, gue gak bisa ngatur hidup dia, gue gak bisa bilang ini cocok atau enggak sama dia. Jadi yang jalanin, dia yang tahu plus minus si Lesti gimana ya, gue gak bisa komen gitu. Di tengah berbagai cobaan yang berusaha mengguncang soliditas kemistri Lesti dan Bilar. Seperti apa dukungan pedangdut Ayu Tingting dan Ramzi atas hubungan pasangan tersebut? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Pemirsa, jangan lupa tonton terus Intense Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat. Dua kali sehari, yang tayang siang dan malam. Di tengah berbagai cobaan yang berusaha mengganggu kehidupan Rizky Bilar, yang tengah gencar melakukan pendekatan dengan Lesti, pasangan ini makin kompak dan lengket. Apalagi kini, keduanya didaulat sebagai pasangan host, sehingga membuat mereka benar-benar lengket, seperti perangkul. Melihat kenyataan tersebut, Ayu Tingting selaku senior Lesti di panggung dangdut, menilai kedekatan Lesti dan Bilar adalah suatu hal yang wajar sebagai anak muda yang sama-sama jomblo. Hanya ada satu catatan Ayu untuk Lesti, jangan sampai kehidupan percintaan mengganggu karir Lesti sebagai artis dangdut yang tengah bersinar. Wajar saja namanya anak muda ya, lagi senang-senangnya cinta-cintaan, enggak masalah, asal jangan sampai mengganggu karir itu saja. Jangan sampai mengganggu kerjaan. Belajar dari senior-senior yang seperti saya. Jangan apa ya, kalau bisa fokus. Fokus dulu di karir, karena karirnya juga lagi bagus. Jangan sampai nanti cuma karena pemberitaan atau sifat atau apapun itu membuat dia jadi dok. Itu saja sih pesan saya. Kalau saya sih, melihatnya enggak masalah juga. Selagi Lesti-nya masih jomblo, yang dijodohinnya juga masih jomblo, buat saya enggak masalah. Yang namanya anak muda, wajar itu kan bumbu-bumbu semangat dia untuk bekerja. Ya man, anak kalau ketemu saya, teteh, nemplok, udah kayak kewala, cerita, ngobrol, curhat. Kemarin juga belum lama saya telepon juga. Maka teleponnya gitu, teteh punten, tadi dede lagi GR gitu. Maksudnya emang anak, dari dulu sampai sekarang sih buat saya enggak berubah. Baik banget sih anak itu. Saya sih termasuk lumayan yang deket sama Lesti. Selain Ayu Ting-Ting, dukungan untuk hubungan Lesti dan Bilar juga datang dari Ramzi, yang notabene ikut andil dan menjadi saksi melejitnya nama Lesti di panggung dangdut. Menurut Ramzi, pertemuan Lesti dan Rizky Bilar yang sama-sama memiliki nasib sama karena ditinggal menikah oleh mantan, akan berujung terbaik bagi keduanya. Ramzi memprediksi terkait hubungan mereka. Jika Bilar serius melamar Lesti, akan langsung disambut positif oleh Lesti dan keluarganya. Sebab di mata Lesti dan orang tuanya, Bilar sudah berkesan dan sangat baik sehingga dipercaya bisa menjadi imam bagi Lesti di masa depan. Artinya, tantangan yang dihadapi Lesti dan Bilar saat ini adalah ujian untuk mematangkan gemistri cinta mereka. Ternyata, dia dua orang yang mempunyai permasalahan yang sama dipertemukan. Yang satu gagal sono, yang sini gagal sono. Lesti itu sebenarnya ya, jujur. Ketika ada yang betul-betul orang serius, yang bisa bimbing dia, yang bertanggung jawab, yang sayang sama keluarga Lesti, bersedia loh Lesti, bersedia dilamar. Ketika yang tadi gue bilang, kalau ada orang yang siap, yang sayang sama keluarga Lesti, yang bertanggung jawab, gue yakin Lesti mau dipercaya. Mudah-mudahan terjadi sama. Kembali lagi semua ke jodoh. Sama Yauno, pacar lima tahun, yaudah, kemarin pengalaman, jadikan itu pengalaman berharga, memang gak jodoh. Kedepannya, betul-betul selektif, betul-betul ambil yang... selamat menikmati. selamat menikmati.